Santa Birgitta dari Irlandia Santa Birgitta dilahirkan beberapa tahun sesudah Irlandia dikristankan oleh kedatangan Santo Patrick Ayahnya seorang bangsawan Irlandia bernama Duptak dan ibunya bernama Broca Semakin kanak-kanak ini bertambah besar semakin pula kasihnya kepada Yesus Ia mencari Yesus dalam diri orang-orang miskin dan seringkali membawakan makanan dan pakaian bagi mereka Konon suatu hari ia membagi-bagikan sekentong penuh susu Lalu ia mulai cemas akan apa yang akan dikatakan ibunya Ia berdoa kepada Tuhan untuk mengganti apa yang telah dibagi-bagikannya Ketika tiba di rumah gentong telah penuh kembali dengan susu Ayahnya beranggapan bahwa sudah waktunya bagi Birgitta untuk menikah Akan tetapi Birgitta telah berbulat hati untuk mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Ia tidak hendak menikah dengan siapapun Ketika mengetahui bahwa para pemuda tertarik kepadanya sebab kecantikannya Ia memanjatkan suatu permohonan yang aneh kepada Tuhan Ia mohon agar kecantikan wajahnya diambil darinya Tuhan mengabulkan permohonannya Melihat bahwa putrinya tidak lagi cantik Dengan rela hati ini ayahnya menyetujui ketika Birgitta minta diizinkan menjadi seorang biarawati Sang gadis mengikuti panggilan hidup religiusnya Ia bahkan memulai suatu biara agar para gadis yang lain dapat menjadi biarawati juga Setelah ia mengkonsekrasikan hidupnya kepada Tuhan dalam biara Suatu mujijat kemudian terjadi Suster Birgitta menjadi cantik kembali Ia mengingatkan orang akan santa perawan Maria Sebab ia begitu lemah lembut dan baik hati Sebagian orang menyebutnya Maria dari Irlandia Banyak mujijat yang dikerjakan Tuhan melalui perantaraan suster Birgitta Beberapa orang sering dikisahkan adalah penyembuhan seorang kusta Dengan secangkir air berkat Dan penyembuhan luka dua orang wanita yang terjatuh Saat bergoda dengan air yang terlebih dahulu didoakannya dalam nama Tuhan Dikisahkan santa Birgitta pergi menghadap raja Leinster untuk meminta tanah untuk membangun sebuah biara Dia mengatakan kepada raja bahwa tempat ia berdiri adalah tempat yang sempurna untuk biara Ia itu adalah di samping hutan di mana nanti para biara wati bisa mengumpulkan kayu bakar dan buah Ada juga sebuah danau dekatnya yang akan menyediakan air dari tanah yang subur bagi biara nanti Raja tertawa dengan tegas menolak untuk memberikan tanah secengkal pun kepadanya Brigitta berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk melunakan hati raja Lalu ia tersenyum pada raja dan berkata Dapatkah paduka memberi saya tanah selibar yang dapat ditutupi mantel yang saya pakai ini Raja tertawa dan berpikir bahwa suster Birgitta sedang bercanda Karena mantel yang dipakainya itu begitu kecil Raja setuju dan santa Birgitta kemudian meletakkan mantelnya di tanah Dia meminta empat suster yang menyertainya untuk memegang masing-masing pada empat sudut mantelnya Lalu berjalan ke arah yang berlawanan Keempat suster itu lalu berjalan ke arah utara, selatan, dan timur, serta barat Secara ajaib mantel itu bertambah besar ketika ditarik dan mulai menutupi tanah sampai seluas berhektare-hektare Raja heran terkesima dan ia menyadari bahwa Birgitta adalah seorang yang diberkati Tuhan Raja jatuh ke tanah dan berlutut di depan santa Birgitta Berjanji akan memberikan tanah dan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Birgitta Para biarawati termasuk uang dan persediaan makanan Segera setelah itu Raja menjadi Kristen yang saleh dan mulai memberi perhatian membantu orang-orang miskin Raja bahkan ikut mengawasi pembangunan biara Santa Birgitta wafat dengan tenang pada tahun 523 Pistanya kita rayakan setiap tanggal 1 Februari Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Amin Selamat menikmati